KEMPING KELUARGA KUANTUM KEMPING KELUARGA KUANTUM Aku rasa kalian sudah tahu aturan berkema di Gunung Pinus ini. Pertama, dilarang menjelajah gua. Tidak boleh. Tidak boleh berbahaya. Dan jangan berenang di air terjun. Tidak boleh renang. Air terjun terlalu deras. Dan dilarang mendaki. Tidak boleh mendaki. Dilarang mendaki di luar jalur. Tetap berada di jalur yang ditentukan. Dan... Dan jangan sentumek ke pemilikku. Nah, ini dia daftar lengkapnya. Selamat bersenang-senang di Gunung Pinus. Aturan, aturan, aturan. Kalau begitu, percuma saja disebut alam bebas. Lihat ini. Ada kayu bakar yang bagus, Chris. Ya, bagus. Oh, asik. Kita bisa buat api unggun yang besar nih. Ayo, kita lewat sini. Pasti banyak kayu yang lebih bagus. Eh, di sepanjang jalur ini. Tunggu, Chris. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firmannya hidup selamanya. Superbowl. Hosanna, ya Hosanna. Serukan Superbowl. Hosanna, ya Hosanna. Serukan Superbowl. Ini pasti salah jalur, Chris. Joy, lihat. Gua. Keren, kan? Chris, kamu kan tahu aturannya. Kita tidak boleh... Hei, aturan dibuat untuk dilanggar. Ayo. Chris, gimana kalau tersesat? Percayalah, tidak akan tersesat. Chris! Bagus sekali, jagoan. Kita tersesat. Kita tidak tersesat. Gis, pakai GPS untuk menonton kita kembali. Pengennya, Chris. Tapi di inting gue ini, terus menghalangi sinyaku. Kalau popcorn, aku bisa buat. Jadi ini bagian serunya, melanggar peraturan. Iya. Superbowl. Daripada berada di sini, lebih baik pergi. Pergi! Bye! Aku sedang membawamu menemui umat yang tersesat. Sampai mereka sadar, betapa indahnya mengikuti aturan. Kenapa kita tidak sekali-sekali mendarat di sofa yang empuk, sih? Pemindaiku berkata, kita ada di Gurung Sinai, kira-kira 2000 tahun sebelum masehi. Kita bisa makan. Kita bisa makan. Kita bisa makan. Wah, perkemahan gunung pinus tanpa pohon pinus. Sudah dua bulan, kamu bawa kami keluar dari Mesir. Dan yang kami dapat, hanya haus dan lapar. Gis, sekarang lakukan pemindai wajah. Adakah yang kamu kenal di kelompok itu? Menurut kecocokan wajah, orang yang di tengah itu adalah Musa, pemimpin bangsa Israel. Bagaimana kita bisa hidup? Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Tidak ada air dan minum. Tenang, kalian harus beriman. Bukankah Tuhan sediakan burung puyus saat kita lapar? Tuhan telah berjanji pada saudara-ku Musa. Lebih baik jadi budak. Setidaknya bangsa Mesir memberi kita makan. Ya. Ia tidak membawa kita ke sini untuk binasa. Percayalah, Tuhan akan menyediakan. Ia berkata, aku akan mengirim roti turun seperti hujan. Oh, semoga tidak hujan telar. Bisa sakit. Musa. Musa, lihat. Hujan salju, ya? Zakaria, suara apa itu? Sebagian kemah sudah ditutupi serpihan ini. Berjatuhan seperti hujan semalam. Oh, teman-teman apa ini? Ya, kita coba saja. Biasanya lebih enak kalau dilumuri keju. Duh, jangan dikasih ini. Gila, Joy. Makanan apa ini? Namanya mana. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Roti cukup untuk semua. Ya, sekarang kita bisa makan. Zakaria, kumpulkan mana ini. Lalu beritakan pada semua kemah untuk mengumpulkannya sendiri. Tetapi tidak boleh lebih dari kebutuhan sehari. Karena begitulah perintah Allah. Kita akan bantu. Luar biasa. Dari suku mana dia? Musa, kenapa Allah hanya bicara padamu? Ia juga Allah kami. Kami mau melihatnya. Bagaimana kami tahu kamu mendawakan segala kebutuhan kami? Percuma roti itu kalau kami mati kehausan. Belajarlah untuk percaya. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita yakin Musa memang mengetahui tempatnya? Sepertinya hanya mutar-mutar saja. Baik! Ayo, capi! Ayo! Kenapa ya? Beberapa orang tidak bersyukur sudah bebas dari perbudakan. Ini sangat sulit bagi setiap orang. Sebagai budak, hidup kami selalu diatur. Kapan bangun, kapan tidur. Kerjakan apa, boleh makan apa. Terlalu banyak aturan. Iya, tidak menyenangkan, bukan? Sekarang kami bebas tanpa ada yang mengatur. Kadang bingung harus berbuat apa, apa yang baik, dan apa yang salah. Hei, tidak ada aturan. Sepertinya asik, kan? Katakan pada umat Israel, kamu melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Sepakatkah kalian? Maukah kalian memegang perjanjian ini, dan ketahuilah ia akan pegang janjinya kepada umatnya? Kami akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bersiaplah kalian. Allah memberiku perintah untuk menguduskan kalian hari ini dan besok. Cucilah pakaianmu, dan bersiaplah di hari ketiga. Sebab hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Ini sangat ajaib. Baiklah, mungkin Tuhan bisa memberitahu bagaimana cara keluar dari gua ketika kembali di Gunung Pinus. Ingat semuanya, Tuhan sudah memberi kita aturan untuk hari kudus ini. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Di mana-mana selalu saja ada aturan. Duh, apa tadi aturannya? Jangan dekati gunung, dan jangan menginjak tanah. Sebentar-sebentar, bukan itu. Akulah Tuhan, Allah-Mu, yang membawa Engkau keluar dari tanah musir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan! Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yeshua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Tuhan memanggilku naik gunung ini. Tidak, ini punyaku. Tidak, ini punyaku. Enggak, bukan milikku. Ini milikku. 40 hari tanpa kabar. Bagaimana kita tahu bisa akan kembali? Ini milikku. Aku tidak mahu melakukan milikku lagi. Kita sudah cukup sabar. Aku yakin, sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kita buat Allah sendiri saja. Yang bisa kita lihat dan sentuh. Ya, setuju. Tidak. Tuhan melarang batu apapun. Ia memberikan aturan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Ya, setuju. Kita menanggap. Hei, aturan dibuat untuk dilanggar. Ayo. Oh, tidak. Ini gawat. Baiklah, baiklah. Kumpulkan perhiasan kalian. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus segera beritahu Musa. Jangan. Allah melarang kita naik ke gunung itu. Hei, tunggu. Kita tidak perlu naik ke gunung. Kita kan punya gizmo. Siapa? Aku. Naik ke situ. Aku baru ingat. Aku telat lesbiano. Aku harus. Tidak. Kamu bisa temukan Musa dari sini, giz. Pakai saja penglihatan teleskop super dengan infra merah dan filter asap. Ayo. Kok lehernya bisa jadi panjang? Tidak ada apa-apa. Batu. Batu lagi. Batu. 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 Musa. Batu. Gizmo. Musa. Musa. Aku menemukannya. Lihat. Dia masih hidup. Akulah Tuhan Allah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari sabatmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu. Jangan mempunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Istrinya. Atau hambanya. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan, mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Dia itu... Penyembah berhawal. Musa telah kembali. Harun. Sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Aku memohon pengampunan darinya. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan datang padaku. Musik Joy, tunggu di sini sebentar. Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat Semalam, aku berdiri di altar, memohon ampunannya Dan dia mengampunimu, kan? Chris, satu hal yang tak pernah kuragukan Alah begitu baik bagi kita Saat kita lemah pun, kasihnya tak pernah gagal Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umatmu Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian Akanku lakukan perbuatan-perbuatan ajaib Yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan Sebab apa yang akanku lakukan dengan engkau Sungguh dasyat Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan Kepadamu pada hari ini Allah telah mengampuni umatnya Sekarang Israel, dengarlah aturan dan perintah yang aku ajarkan Untuk kalian perhatikan Supaya kalian hidup di negeri yang dijanjikan oleh Allah Nenek moyang kalian Allah perintahkan kita Untuk meninggalkan Sinai Menuju negeri yang penuh susu dan madu Chris, kita akan kembali Mestinya kita minta pesunjuk Tuhan untuk keluar dari kuat Teman-teman, aku minta maaf Aku melanggar aturan dan Sebenarnya aku mengubah arah papannya Sehingga kita keluar jalur Kenapa kamu melakukan itu, Chris? Aku lelah mengikuti aturan terus Tapi sebenarnya aturan dibuat untuk melindungi kita Dan saat kita melanggar, ya, semuanya menjadi kacau Ayah gembira kamu menyadarinya, Nah Ayah, Ibu, bagaimana bisa ke sini? Berkat renjer-renjer tentunya Ah, sama sekali bukan apa-apa Hanya sekedar mengikuti panduan dasar Mencari jejak secara tepat sesuai petunjuk Dan beruntung sekali Gizmo olinya bocor ketika kalian pindah jalur Keren! Keren? Apanya yang keren? Katakan, Profesor, tanpa oli hidrolik yang benar Sistemku jadi panas dan lama-lama tidak berfungsi lagi Manggis? Maksudku keren Berkat olimu yang bocor kita bisa keluar Benar, ikuti aku Aku akan bawa kalian keluar Mengikuti jejak yang kupocorkan secara cerdik Makanya aku cerdik Aku cerdik penuh trik Suka bikin suasana asil Gizmo Gizmo Ada-ada saja kamu Aku ranger Naik skuter Selalu dipanggil ranger Aku tinggal di tenda Nggak pernah di tenda Bintar sekali Seperti suara mohonnya Yesus kau mati di salib Bangkit selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau juru selamatkan Tuhanku Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Tolong ku hidup bagimu